Intro Siapa sih yang gak kenal dengan Pinkan Mambo? Terkenal lewat ratu yang dibuat Maya Estianti, nama Pinkan Mambo pernah melejit di dunia hiburan tanah air. Pingkan Mambo juga memiliki suara yang memumpuni dan sudah tidak lagi diragukan. Tapi siapa sangka, ia ternyata pernah berada di titik paling terendah. Pinkan Mambo mengatakan nyaris bunuh diri lantaran stres ditimpa banyak masalah. Tak hanya itu, Pinkan Mambo juga mengatakan ia pernah terlihat hutang mencapai 100 juta rupiah. Punya hutang sampai 100 juta rupiah juga dianggap Pinkan Mambo adalah satu hal yang sangat menakutkan. Pinkan cerita bagaimana setiap hari didatangi oleh penagih hutang untuk melunasi uang yang sudah dipinjamnya. Tak hanya itu, pernikahannya juga sempat terancam buber jalan lantaran dirinya yang selalu bertengkar setiap hari dengan sang suami. Tapi akhirnya, Pinkan Mambo berdoa dan berusaha sedikit demi sedikit agar bisa bangkit dari keterpurukan. Pinkan pun sampai bingung dari mana ia harus mendapatkan uang untuk melunasi hutang yang dimilikinya. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Ia pun memulai bisnisnya dengan perlahan tapi pasti. Pinkan Mambo juga curhat pernah jatuh miskin. Ia mengaku tak dapat job nyanyi selama 5 tahun. Mendengar jawaban itu, Melanie Ricardo pun justru penasaran. Ia menduga ada yang ditutupi oleh Pinkan Mambo. Kini, bisnis Pinkan Mambo sudah kembali bangkit. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax